Menurut buku babadalem yang ditulis oleh Cokordora Keputra, para haria Majapahit datang ke Bali dalam tiga tahap. Karena mengeman tugas yang berbeda, maka kedatangan mereka pun berbeda waktu. Pada tahun 1352, ide dalam kersenal kepakisan ditugaskan sebagai Adipati Bali. Beliau berangkat ke Bali bersama rombongannya, menaiki perahu yang dinakodai oleh seorang nelayan. Beliau yang diiringi oleh para haria dan bagawanta berlabuh di pantai lebih dan selanjutnya menuju samprangan. Dalam kersenal kepakisan lalu mendirikan keraton di samprangan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bali. Desa itu dipilih atas saran Gajah Mada karena disitulah dulu pasukan Majapahit membangun perkemahan ketika menaklukkan kerajaan Bali yang diperintah oleh Astasura Ratna Bumi Banten. Para area yang mengiringi dalam kersenal kepakisan adalah area kepakisan, area bangpinati, area demung, area tumenggung, area delancang, dan area menguri. Ada pun bagawanta yang mendampingi beliau adalah Dangyang Jaya Rembat dan Dangyang Subali. Dangyang Rembat berperasraman di Bukit Batu Kecil di sebelah timur mata air Tirta Arum dekat desa Tegalawangi, sedangkan Dangyang Subali membuat perasraman di giri toh langkir. Nelayan yang mengiringi beliau juga turut menetap di Bali. Atas jasanya ia diberi nama Bendeka Dalam yang keturunannya kemudian disebut Bendesa Bendeka Dalam Saman Jaya dan bertempat tinggal di Jumpai Kelungkung. Disebutkan pula ada area yang bertugas sebagai kusir kereta yang bernama area pemecut. Keturunannya meneruskan tugasnya sampai dalam batu renggung naik tahta. Setelah itu area pemecut lalu pindah dari Gel-Gel ke Majar Meregan Kelungkung dan selanjutnya menyebar ke Tanjung Benua. Di Kelungkung mereka menirikan tempat pemujaan yang dinamakan Dalam Pemeregan. Di tempat itu tersimpan beberapa bagian kereta yang dulu dipakai oleh Dalam. Oleh rakyatnya, Dalam Kresna Kepakisan sering disebut sebagai Dalam Maulau karena baru datang dari Jawa. Gajah Mada menghadiahkan kelengkapan keraton antara lain, pakaian kebesaran, keris bernama Kigajah Dungkul dan Lomba Siolangguguh. Para area yang mengiringi Dalam Kresna Kepakisan lalu ditugaskan di berbagai tempat lengkap dengan pasukan masing-masing. Siaga mengawal Dalam dalam mengatur dan memimpin rakyat Bali. Kedatangan para area Majapahit mengiringi Dalam Kresna Kepakisan merupakan kedatangan tahap ketiga. Kedatangan tahap pertama terjadi pada tahun 1343 pada saat penyerangan Majapahit di bawah Kemandu Gajah Mada dan area Damar. Dan kedatangan tahap kedua pada tahun 1345 pada saat terjadinya pemberontakan Tokawa di desa Ularan. Para area yang datang tahap pertama dan menetap di Bali yaitu area kencang di Pucangan atau Buahan Tabanan, area kenuruhan di Tangkas, area kutawaringin di Gel-Gel, area blok di Kabe-Kabe, area bertang di Penati, kiai area di Selatan Gunung Agung, area punta di Mambal, area jerudah di Temukti, kiai malele cengkongbang di Jemberana, area sentong di Pacung, dan area pengawasan yang selalu berpindah tempat. Para area yang datang pada tahap kedua dan menetap di Bali adalah area gajah para di Tianyar, tan kawur di Abian Semal, tan kober di Pacung, dan tan munur di Cacahe. Dan para area yang datang pada tahap ketiga adalah area kepakisan yang bertempat tinggal di Gel-Gel, area bang pinati di Penati, area demung dan area temenggung di Petemon, dan area delancang di Kapal. Para area tersebut sebagian besar menduduki jabatan sebagai patih yang bertugas mendampingi dalam kresnah kepakisan dalam menjalankan pemerintahan. Patih Agung dijabat oleh area kerenang kepakisan, penyarikan atau sekretaris negara dijabat oleh area kenuruhan, sedangkan tumbenggung dijabat oleh area kutawaringin merangkap sebagai manca agung. Bersama para area dalam kresnah kepakisan sebagai adipati Bali telah berusaha menjalankan pemerintahan sebaik mungkin, guna menjaga kerukunan, keadilan, kesejahteraan, dan keamanan rakyat Bali, dengan mematuhi semua petunjuk dari Raja Majapahit dan Mahabati Gajah Mada, namun sepertinya masih banyak yang belum terwujud dan jauh dari harapan. Keadaan Bali belum aman, pergolakan masih terjadi di berbagai daerah. Demikian pembahasan konten untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton!